Halo Halo ini adalah bagian kedua part kedua dari video saya sebelumnya yaitu tentang Burdet and Richard itu kiyosaki menunggu berjam-jam untuk bertemu sama si ayah kaya karena dia merasa akhirnya merasa keberatan kalau dia dibayar di bawah harga pasaran untuk bekerja di toko apa di toko si ayah kaya tapi apa tangan penanyaan bagus kiyosaki kalau kamu saja kalau saja kamu tidak datang ke saya hari ini dan tidak meminta tolong dalam protes keadaan kamu sekarang mungkin saya akan berhenti mengajari kamu loh setengah apa ini kata kiyosaki mudang itu kiyosaki kecil kamu mau coba menipuku lagi oh bukan memangnya pelajaran saya harus berceramah ini kehidupan sekarang sedang mengajari kamu banyak orang yang merasa cukup merasa tidak ada problem masih ada masalah ketika saya membayar ketika saya membayar seseorang di bawah di bawah upah tapi kamu rasa ada yang salah dan kamu harus mencoba memperbaikinya itu merupakan langkah yang bagus sekarang kalau kamu tetap mau saya ajari saya memberikan kamu selesai kembali bagaimana kalau kamu mulai minggu depan saya tidak beri upah bukan 10 sem bukan di bawah upah minimum tapi kamu tidak dibayar sama sekali bagaimana kiyosaki berpikir sejenak akhirnya oke saya terima tantangannya akhirnya satu minggu dua minggu kiyosaki berpikir jadi toko ayah kaya tanpa dibayar sedikit dulu dalam dua minggu kemudian saya kaya datang Hai kiyosaki bagaimana rasanya bekerja tanpa dibayar dalam hati kiyosaki merasa sebenarnya pengen ngomong aduh cerat banget nih dikerja dibayar di bawah upah aja udah berat banget lagi sekarang kerja tanpa dibayar gitu langsung sebelum kiyosaki menjawab saya kaya langsung bagaimana mulai minggu depan kamu saya bayar 25 sen per jam 25 waktu itu merupakan upah minimum utama upah standar untuk pekerjaan 25 sen per jam kiyosaki belum menjawab nih oke kiyosaki bagaimana kalau 50 sen per jam bahwa kiyosaki udah mau mikir nih gimana nih oke kiyosaki bagaimana kalau $1 per jam saya bayar kiyosaki mulai bingung nih siangnya kaya lagi ngetes saya lagi nih ya begitu paham sedang dites kiyosaki langsung jawab Oh enggak tidak perlu ya oke itu yang saya mau kiyosaki kamu apapun keputusan kamu apapun yang menentukan hidup kamu tidak boleh didasari oleh uang jangan membiarkan uang mempengaruhi keputusan kamu uang itu hanya ilusi menurut kaya-kaya dari situ kiyosaki mulai belajar banyak belajar daya kaya bagaimana berlangsung uang bagaimana finansial itu ada dimana tahapannya dan enggak lama dari kejadian itu kiyosaki akhirnya membuka saat tokonya sendiri yaitu toko buku bekas oke singkat cerita gini apa sih kenapa sih kita tidak boleh mempengaruhi keputusan kita tidak boleh dipengaruhi oleh uang uang itu yang tadi ya jangan bekerja untuk uang tapi biarkan uang yang bekerja untuk kita itu yang ada di part pertama hal yang sering kita lupakan hal yang sering kita lewatkan adalah tentang bagaimana saat kita mendapatkan uang beberapa orang mungkin masih mengenal aset dan liabilitas itu sama apa yang kita belanjakan mungkin dianggapnya aset tapi secara pemahaman disini di kiyosaki aset dan liabilitas itu beda ketika kita kita mendapatkan uang bulanan 5 juta itu kita belikan untuk kebutuhan pribadi misalnya beli sepeda beli motor itu merupakan liabilitas karena pengeluaran tapi ketika kita membelikannya mungkin sama-sama motor tapi motor itu kita sewakan pada online driver misalnya untuk online itu berarti akan menjadi aset ya singkatnya seperti itu jadi yang kita membelikan dan akan berdampak kembali kepada kita yaitu aset tapi yang hanya menjadi pengeluaran sehari-hari itu liabilitas kebanyakan di buku ini orang menengah terjebak kepada pengeluaran di liabilitas mereka tidak seimbang atau tidak bahkan tidak membelikan bahwa pengeluaran itu bisa menjadi aset seperti dirumah dirumah kalau kita kontrakin kalau kita sewain itu akan menjadi aset tapi kalau hanya untuk sebagai cadangan berumah atau untuk ditempati di belikan untuk diminta tempat oleh siapa gitu itu jadi liabilitas itu sih teman-teman pelajarannya pelajari aset dan liabilitas apa yang kita keluarkan apa yang kita masuk bisa menjadi pemasukan kembali untuk kita kalau kita tidak mengeluarkan itu untuk aset oke masih banyak sebenarnya panjang dari Robert Giyosaki disini tapi untuk video kali ini cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati